Oke teman-teman buset langsung dirakin gue Oke di video kita kali ini Ya banyak banget dari kalian yang udah Iya sabar gue buatin Anubis Ini Anubis nih Kamu bisa liat nih Anubis ya Ini pedang pedang dajul ya Tapi aku mau Emang belum dapet tuh Anubis Ini gak dapet gue Tapi entah kenapa pedangnya tuh di tangan kiri gitu jelek ya Kenapa ya Apa emang di anime di tangan kiri gue gak tau Udah gue lupa udah lama sih So ya kita langsung aja coba liat skill-skillnya kayak gimana teman-teman Ini Anubis cukup langka sih ya Coba kita liat berapa sih ini Anubis Anubis tuh disini namanya Anubis ya kok gak ada ya Gak ada Anubis teman-teman di rollable stand ya Jadi gue gak tau nih berapa kelangkaan dia Kayaknya sih 2% sih setau gue ya Setau gue nih 2% Jadi sebenernya gak terlalu langka banget gitu ya Gak selangka The World atau Star Platinum Tapi tetep lumayan langka sih 2% itu ya Lumayan langka Ini aja gue pakenya Gue aja dapet Gue aja dapet stand ini Setelah berapa kali stand gitu Ini kenapa tangan gue ilang Tolong ya Di resur Udah bener Oke kita liat dulu skills kita teman-teman Kita langsung cepet aja Karena ini enak banget buat PvP Kita akan coba langsung PvP Oke ini ada Enraged Fury Skill pertama Ini pencet X gampang banget Ini cuman kayak Kayak Apa ya Kayak Orakik Kayak orakik lah Istilahnya kayak orakik gitu lah Cuman ini harusnya lebih sakit lagi Lalu ini ada Curse Blade Dimana ini kita Sumpah ini gigi banget Kalian bisa liat nih Curse Blade ya Ini kayak Epitaph teman-teman Tapi lebih Animasnya The Best Blade Animasi menurut gue ya Lalu ini ada God of Death Utama kalian Buff utama kalian Dimana kalo kalian pake Kalian bisa Nge-poison Orang gitu Kalo kalian pukul ya Nge-proc poison teman-teman ya Dan ini ada Curse Imbue Slice Dimana kalo kita pake Itu kita akan nge-deal True Damage Kalian baca sendiri True Damage Sama kita nge-bleed juga Coy gila Ini udah nge-poison Nge-bleed Imagine gak Sakit banget Pedih cuy Abis itu disini ada Top Spirit Ini Wah ini penting banget Teman-teman menurut gue ya Dimana kalo misalkan Kita lagi pake Buff kita God of Death Itu Stand kita Gak bisa di-unsummon Kalo kita lagi ragdoll Istilahnya kalo kita lagi di Aura Atau lagi Kena Apa gitu Contoh Coba heavy Heavy ini deh Coba kita langsung coba aja Teman-teman ya Heavy 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 barrage Bentar ya Heavy barrage Sabar-sabar Gue pake dulu God of Death Coba heavy barrage Heavy barrage Pak Nah Teman-teman Biasa kalo digituin kan Standnya ilangkan ya Ya kan Nah kalo ini gak GG gak GG gaming gak Di racer sama The Logan Gatuhnya nih Aduh Nah kalo gitu juga Biasanya ilangkan Standnya Nah ini gak ada ya Tuh Tetep masih ada Teman-teman ya GG gaming Tapi itu cuman Selama kalian masih punya Di buff God of Death nya Kalo udah gak punya Coba heavy Heavy Ini Heavy barrage lagi deh Ilang stand kalian Eh Enggak What Serangan apa sih Yang ngeragdoll Pokoknya ada lah Serangan yang ngeragdoll Dimana kalo misalkan Kalian Biasanya tuh Yang bikin stand ilang Nah itu tuh Nah itu kalo misalkan Punya God of Death Itu Kalian Tetep bakal ada Nah itu tuh Skill itu ya Kita coba ya Skill itu kita coba ya Skill apa tadi Coin bomb ya Kalo gitu ya Coba kita coba Coin bomb Gak sih kok Coin bomb Aduh Coin bomb Emak sakit pak Aduh Nah itu tuh ya Tuh Gue tetep masih ada pedangnya ya Walaupun udah gak punya tangannya Anjir What What the hell Ya intinya kayak gitu lah Kalian gak bisa Di unsummon Terus kita lanjutin lagi coy Kita liat lagi sekiranya tadi apa aja Ada After image kalo gak salah tinggal ya Ya ini kan cuman touch of lead Ini cuman memperlama Durasi dari buff kalian Yang ini abis itu After image Gue gak naikin aja penuh Karena ini cuman Speed doang ya Gak penting menurut gue ya Cuman nambahin Ya kalo kalian mau nambahin Boleh sih Tapi Menurut gue gak terlalu penting sih Tapi ini efeknya keren banget Kita langsung aja coba ya temen-temen ya Untuk yang skill X-nya dulu deh Yang tadi ya Enraged Fury deh Untuk Enraged Fury kayak gini coy C1 Ini Eh badulah Tunggu 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 Pukulan biasa dulu 5,8 Gila ini sakit sih By the way ini bisa digabung sama pluk gak ya Kalo bisa digabung pluk GG juga sih Dua pedang gitu ya Eh bisa coy Dua pedang experience kan Gue coba Jadi berapa damagenya Wih jadi 6,9 anjir Apakah itu nambah Oh gue gak tau dah Ya pokoknya Kayaknya sih nambah sih Jadi dua pedang aja GG gaming Dah pokoknya kalo misalkan Pluk doang Nambah ya Harusnya Harusnya gak segitu Itu damage dari pluk ya bener-bener kan Nambah itu Dari pluk gitu jadinya Bukan damage dari pedang kalian Dari pedang kalian Cuma 5 Eh ya Not bad lah 5 ya Lalu untuk barrage Barrage segitu 0,8 Tapi dia Radiusurus dipakai Karena Itu kalian mesti Ada jarak ya temen-temen Kalian mesti punya range ya Ini stand tuh Range nya cukup jauh sih Range nya cukup jauh Eh bentar-bentar Ada satu skill yang Gue lupa jelasin coy Disini nih Dimana ini Nambahin Nah ini Supernatural swordplay ya Dia nambahin Ngestun dari M1 kalian M1 combo kalian ya Biasanya kalian kalo kena M1 kan Kayak kena mini stun gitu tuh Nah kalo misalkan Itu diperlama coy Jadi sedikit lebih lama ya Jadi ini enak banget buat M1 combo sih sebenernya Enak banget buat M1 combo Lalu kalian bisa pake pluk Tapi disini gue Satuin sama Hamon Karena gue udah damage nya Ntar kalian liat ya Pas disatuin sama Hamon Damage nya luar biasa coy Ini contohnya ya Gue pake barats Gue pake barats Anda bosan yang ngeselin ya Berapa tuh damage nya One Imagine one guys One Gila gak? Satu Barats nya satu ajer Gak notek Tapi lebih sakit ini sih Kayak Sarpatnya gitu-gitu ya Damage nya bisa Tukup Tapi ya lumayan lah ya Lalu Eh tunggu bentar Kita langsung aja ke R nya dulu deh ya Kita dulu pak Nih R dulu nih R Gak kena Kena gak tuh Stand Barats Finisher Kayak cuma 10 damage nya Not bad Buat X10 combo kalian sih Gue jarang pake juga Tapi lumayan sih pakenya ya Lalu Ada skill apa tadi? X ya X ya Kita pake Enrich Fury dulu Enrich Fury nih ya Kayak begini Jadi itu Itu sakit sih Jadi 2,5 Terus-terusan Abis itu damage Akhirnya 10 Itu sakit banget sumpah Itu Abis itu kalian bisa langsung Gabung lagi sama Barat Jadi 2 kali temen-temen ya Kita coba aja oke Kita coba Gabungin Enrich Fury Abis itu kita gabungin sama Barat Sekarang itu Wah damage nya gak ngotak sih Apalagi kalo digabung pake Hamon Bayangin coy Kita gabung pake Hamon oke Kita gabung pake Hamon Enrich Fury Bener Enrich Fury Wajib 2,1 coy Abis langsung Anjir tuh pedi banget sih pasti Pedi gak? Berapa daruluan? Setengah jir Sangat pedi jir Itu kalo pake Hamon ya Imagine 3,1 Mendingan Oh iya mendingan Barat Barat dulu baru Fury Bener-bener Karena kalo kalian Fury Dia kayak mental ke belakang gitu sih Jadi bagusnya kalian Enrich dulu Kayak gini nih Baru Abis itu kalian Exit Nah Anjir imagine Itu pedi banget anjir Gak ngotak sih Langsung aja Kita langsung aja Ke skill selanjutnya Itu adalah Yang tadi ya Apa sih? Apa nih? Kalo gak salah yang T ya? T ini apa ya? Bentar gue cek dulu T namanya Disini kalo gak salah Kurs imbue slice Kalo gak salah Nah ya Kurs imbue slice Kita langsung aja coba ya temen-temen ya Ini Damagenya 25 Dan dia ngebleed lagi temen-temen ya Aduh gue gak bisa ngedat darahnya Logan sih Jadi dia ngebleed lagi temen-temen ya Jadi Not bad Itu bisa digabungin sama kombo kalian sih Ntar kita langsung coba aja ya By the way PvP ya Lalu ada skill apa? Oh after image After image Ini mirip kayak Sonic Anjir Sumpah Atau mirip kayak skillnya di ABL Mirip kayak sama skill Aduh namanya gue lupa lagi Stuck Stuck Koyote stuck Mirip sama skill Koyote stuck ya Gimana kalian kayak gitu tuh Dan Kalo kalian pake Kalian langsung bisa lari kenceng coba ya Langsung lari kenceng Dimana kan Biasanya kalo kita pake skill itu Kita langsung jalan kaki kan Kayak seperti kayak gini Abis itu kita jalan kaki tuh Baru kita harus proc lari lagi Sedangkan kalo after image Gak kalian after image Kalian bisa langsung lari Makanya dia Dia bagus banget temen-temen ya Untuk lari Untuk Menghindari musuh Bisa kayak gitu tuh Itu ngedamage gak sih Enggak kan ya Enggak ngedamage itu Kayaknya gak ngedamage Enggak Itu kenapa sih Kenapa sih mocak What the fuck No Oke Kita lanjut lagi ke skill selanjutnya God Buduh Ini yang tadi udah Udah gue jasih sedikit ya temen-temen Dimana kita bisa ngeprok Poison Nah kalo misalkan dia udah Pude gitu Dan itu kena poison temen-temen Itu Gua gak tau damage poisonnya berapa Mungkin sekitar 5 juga Sama kayak pukulan biasa Maybe Gak tau lah ya Pokoknya Ya pokoknya intinya Kena poison lah Jadi makin pedih lah ya Apalagi digabungin sama Bleed kalian Bede pedih Bicuy Apalagi saya Oh iya Curse Blade Curse Blade Oke Skill Curse Blade Skill Counter Skill Epitaph ya Mirip-mirip kayak Epitaph gitu Coba Coba dulu serang ya Coba serang ya Ini Jangan pake Hamon dulu deh Jangan pake Hamon dulu Biar kita bisa liat damage Yang biasa dulu Sabar-sabar Anjir Sisi son-son Sisi son-son Efeknya-efeknya keren sih Gak ngobat Efeknya keren banget Sumpah Dan damage itu berapa? 20 ya Not bad Not bad Ya mirip-mirip kayak Epitaph gitu loh Temen-temen ya Cuman Animasnya lama banget Tolong ya Walaupun keren tapi lama coy Tapi Kayaknya sih Lu ke stone ya Wan tadi Ke stone gak sih? Pas gue Oh ke stone juga ya Berarti sama aja sih Kira gak ke stone gitu ya Ternyata Ke stone juga ya Berarti ya sama aja sih Gak apa-apa Oke Itu aja kayaknya untuk Skillnya ada lagi gak ya? Gue cek dulu ya Ini tadi yang supernatural swordplay Tadi udah kita bisa liat M1nya jadi lebih lama Ini God of Death Lalu curse imbueslice Lalu tow spirit Di mana kalau kita misalkan Lagi pake God of Death Kita gak bisa Gak bisa di unsummon Stand kita gak bisa masuk gitu ya Lalu ada Ini after image juga tadi Udah oke Udah semua harusnya Kita akan langsung coba ya PvP Sama Mochan sama Lohgan ya By the way ini Lohgan pake The Hand Anjir Gay gaming nih Mochan pake killer queen Tolong ya Dia punya by the dust coy Coba kita aja Ini gue akan Gue akan coba untuk gabungin Sama Hamon temen-temen ya Oke Mau coba langsung? Apakah mau coba langsung? Siapa yang mau pertama kali? Let's go Let's go Ih gak kena Oh kena Slash Oh dua kali coy Kenanya coy Kalian kena damage 25 Abis itu kena 25 lagi Iya gak sih? Oh kena loh Oh kena loh Oh my god Oh my god Hmm Hmm kena Hmm 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 M1 coy M1 jangan lupa M1 kalian sakit banget coy ya M1 kalian sakit banget Abis itu nge-storinya dia lama lagi Kita langsung aja pake Mana nih? Mana kamu? Gue masih belum bisa pake Kus-Ibus last lagi Oh my god Oh my god That's hurt Oke Waduh God of death God of death Jangan lupa God of death Oke God of death harus pake terus coy Gue gak bisa lari tidak ibu Wait Gak kena Gak kena anda Come here Come here Oh my god Oh my god Oh my god Oh Udah mati kan Hmm kena Hmm Enraged Fury Kena Goodbye Gaming Waduh peri gak kan Peri gaming gak sih Hmm Oh my god Aduh gak kena si si sonson Nani Nani Oke Gue udah pake helmet Kamer Aduh kain gue putus lama banget sumpah Anjir Sakit banget gila Erasur Kamer Aduh gak kena Oh tidak Tidak Erasur gue tidak kena ibu Hmm Oh my god Oh my god Gue mati aja gak otak Sakit banget How Bedebu Hilang ya debu gue aja Tidak Emang susah Lone the hand aja Kaki gue hilang Cow Really how Susah temen-temen ya Kalo kaki kalian hilang Gak bisa ngejer dia Sumpah Bener-bener Tapi ya emang gigi Si the hand emang gigi Temen-temen Ya masih tetep gigi Menurut gue Damagenya gak ngotek Anjir Dart yang berapa tadi Egan Egan Sisa berapa Tinggal setengah ya Not bad lah ya Untuk Untuk sekelas Cuma pake ini doang Lo pedang-pedangan Anjir Pedang-pedangan gaming gitu ya Dan Misalnya kalo kalian pake Flek harusnya lebih sakit lagi sih Damagenya Harusnya ya Soalnya M1 kalian Jadi bisa kayak infinite gitu loh Bisa terus-terusan Cuman sayangnya Gue disini pake Untuk darah gue sama Sekalian Eh bukan darah sih Apa defense ya Oke I want sekali lagi One sama gue Aduh sakit pak Gas Let's go Let's go Lone killer queen Temen-temen Come here you Come here Oh iya god of death Jangan lupa god of death Oh my god Bite the death kah Oh no Wah Gue terlalu dekat aja Bite teras To ajir Oke Kita balik lagi ke awal Gapapa Balik lagi ke awal Mana dia Malah Logan yang diserang aja Kena Kena kamu Aduh gue gak pake Hamon lagi sayang banget Aduh gue gak pake Hamon Kena Oke gue gak pake Hamon tadi ya Oh my god Gue kena bomb dong lanjer Oke God of death God of death Emang udah abis kan God of death Eh gue gak bisa pake God of death What nani Gue gak bisa pake God of death Nani Oh share heart attack kah Share heart attack kah Wah Gak bisa di block aja Heart attack nya nani God of death Oh gue belum pake stand gue kak Oh iya stand God of death Nice Let's go Oke Kombo lagi Kombo lagi Aduh Oh iya temen temen Jangan lupakan kalian masih punya range ya Kombo kematian Kombo lagi Aduh Kombo Kombo range range Manfaatin range kalian Karena range kalian cukup jauh ya Tunggu Wait 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 gak kena Wait gak kena Wait gak kena Shit heart attack lagi Kurang anjar Shit man Shit man Shit heart attack No Shit heart attack nya itu loh Bener bener Oke Hmm 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 Oke goduhan Eh dia duluan Kita berarti bisa ngeproc ya Kita ngeproc aja Langsung Imbue slice Eh Langsung enrage Enrage gaming Hmm Come here Die anjir Pedih banget anjir Pedih Pedih gaming Anjir Sumpah tangan gue Tidak Eh Hmm 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 Senang saya ibu Oh kena Goodbye Logan This is Johnson Tapi gue gak pake kaki Gue melayang anjir How Gue gak pake kaki Emang launda Launda hands Susah anjir Ya Itu dia temen-temen Untuk Anubis Which is Keren sih Menurut gue keren sih Lumayan bagus lah ya temen-temen ya Untuk Untuk stand Pedang ya Ini jarang banget sih Sumpah Jarang banget Game Yang berbau jojok Warna stand Anubis Jarang banget sih Gimana menurut kalian Kalian bisa komennya di bawah Dan dia bagusnya Dicocoknya tuh sama Fighting Fighting style apa ya Kalau menurut gue sih Hamon Karena damage-nya jadi Gak ngotek gitu Damage-nya sakit banget ya By the way Dari tadi gue lupa loh Gue masih punya Masih punya zoom punch Habis itu gue punya Scarlet overdrive Gue lupa pake Sumpah Itu kalau kalian pake buat Emang harusnya sakit banget itu So ya Thank you temen-temen semuanya Udah nonton dari awal Thank you buat Mochan juga Thank you buat si Logan udah bantuin Jangan lupa Subscribe ke Mochan temen-temen Kalian cari aja Mochan Mas kalian gak tau Mochan Nah ya gue disering buat main Wah tolong Erasure the hand Bener-bener Adikatu The hand tuh emang special case Soalnya dia bener-bener Bisa menghilangkan Limbs kalian Itu yang bikin ribet sih Sebenernya temen-temennya Oke Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian emang gak suka Subscribe jika kalian mau Gak susah subscribe juga Gak apa-apa buat gue Kita ketemu lagi Di video selanjutnya temen-temen Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax